Di barang gimana Pak? Belajarnya? Ya, dia tetap belajar. Disilahnya kan menggunakan sistem PCC ya. Kalau mau tanya emang PCC bisa Pak? Ya bisa. Kan sekarang ini kebijakannya kan kebijakan kurukul merdeka ya. Yang prinsipnya belajar bisa dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yang terpenting anak itu akan nyaman dengan kegiatan yang dia lakukan dan tetap bisa mencapai target-target pembelajarannya. Di kurukulum itu ada namanya CP ya, capaian pembelajaran selama yang bersangkutan masih bisa mengejar target-target itu. Sejauh ini kita memberikan ruang. Jadi salah satu prinsip kurukul merdeka juga pembelajarannya harus kontekstual ya. Kontekstual yang dimaksud bisa menyelesaikan dengan situasi kondisi lingkungan, lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarga, termasuk aktivitas dia. Tapi yang jelas kita berharap untuk khusus parel ya, mungkin ke depan lebih makin lebih selektif lagi untuk memenuhi undangan-undangan. Seperti sering saya sampaikan di banyak kesempatan, masa happen itu harus sudah mulai diturunkan sedikit demi sedikit, tetap memberikan peluang pada masyarakat yang mau mengundang, tapi diperoleh waktu yang tepat. Misalkan, ya tidak pas hari-hari dia belajar, sehingga dia lebih banyak berada di sekolah, di hari-hari sekolah ketimbang dia berada di luar. Ketuali mungkin ada undangan-undangan khusus dari pemerintahan, yang juga itu sebenarnya bagian dari proses belajar dia, misalkan diundang oleh Pak Erick Tohir untuk kepentingan PWMN, itu juga cara parel belajar sebenarnya. Tapi kalau untuk keundangan yang sifatnya pribadi, atau komunitas-komunitas yang tidak ada hubungannya dengan belajar dia, mungkin sebaiknya yang kayak begitu dipilih di hari-hari pas dia tidak sekolah, di hari Sabtu-Sori, atau hari Minggu, atau di malam hari. Jadi yang saya tahu, manajemennya sudah berjanji akan selalu membawa guru-guru privat ya, guru belajar lah, les privat di parel ketika dia berada keluar. Dan begitu di sela-sela dia GR, di sela-sela dia sedang istirahat, tidak manggung, dia tetap harus kontak dengan target guru-guru, gurunya, dan guru les privatnya itu sudah saya peseni suatu saat dulu di awal, awal-awal farel viral itu, untuk selalu kontak dengan guru kelas 6-nya si farel. Misalkan dia meninggalkan belajar hari apa, di sekolah sedang belajar apa, sehingga itu bisa digantikan oleh peran guru privatnya. Ya begitu farel datang ke Banyuwangi, kembali di sekolah, dia tidak akan ketinggalan dari teman-temannya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan menurut kami yang kayak begini, mesinnya temporer ya, tidak terus-menerus. Harapannya ke depan, tadi itu harus makin seleng. Siswa itu kan berubah penjaminan ya. Penjaminan farel untuk bisa bersekolah sampai di manapun, selama dia tetap menjadi warga Banyuwangi. Itu janji Bupati, ya insya Allah akan terus kita, damai kita penuhi. Kalau nanti ada gangguan-gangguan, dia nggak bisa konsisten dengan nasihat presiden, ya tugas kita menginapkan. Jadi terancam tidak bisa nanti Pak? Ya kecuali dia terus tidak jadi warga Banyuwangi, kan beda cerita. Untuk jenjang Biasiswanya saja, itu mulai dari Biasiswa sekolah apa saja Pak? Ya mulai dari sekarang, di SD kan dia udah nggak dikenakan apa-apa. Saya minta kepala sekolahnya, nanti masuk SMP, dia juga sudah, saya beri biagam kan kemarin, biagam penghargaan, itu juga senjata dia, publik dia bahwa kemanapun nanti farel mau masuk ke SMP, itu pasti langsung dikerima. Ya termasuk, dia tidak perlu dikenakan aturan untuk nyumbang apa, ya di sekolah itu. Sampai ke SMA nanti akan kita fasilitasi, coordinasi dengan, kita perdinas tentunya ya. Dan kalau farel nanti kuliahnya ada di perguruan tinggi yang punya kerjasama dengan kabupaten kita, insya Allah biayanya juga dari pemerintah kabupaten kita. Misalkan, dia nggak jadi pilot, misalkan nanti ya, nggak jadi pengen menjadi pilot, misalkan ke UNED, ke UIN, ke ISI, misalkan dia, karena dia tulisan di sini, mau ke ISI Surakarta, ya kita siap membiayai kuliahnya sampai dengan selesai 4 tahun. Dengan catatan, masih di Banyuwangi apa? Tentunya. Masih domisi di Banyuwangi? Warga Banyuwangi kan, ya gimana? Masa kita mau membiayai warga keluar Banyuwangi?